Intro Baik, burung merpati di atas kandang Boleh di-unmute untuk bilang cakep? Cakep Cakep Bilang cakepnya dipaksa cakep Lanjut Burung merpati di atas kandang Cakep Cakep Tak henti terbang mencari temannya Cakep Kami ucapkan terima kasih sudah datang Mari kita mulai ISS-nya Yeay Keren keren Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada moderator Untuk memimpin alatnya Kepada Bapak Sahdan Patu Salam Waktu dan tempat kami Persilahkan Oke, baik Terima kasih Bapak Ahmad Oke, selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kepada Bapak Ahmad Selaku host dalam acara hari ini Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Selaku moderator Moderator di acara IT sharing session pada siang hari ini Bapak dan Ibu pertama-tama izinkan saya Syahdan Patu Salam Bertugas selaku moderator pada acara kegiatan IT sharing session pada siang hari ini Ijinkan saya untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini Yang saya hormati Pimpinan umum kepala SMA Plus BGD Cipinong Bapak Dr. Haji Basyarudin Taib Yang saya hormati Bapak Ibu unsur pimpinan SMA Plus BGD Cipinong Yang saya hormati Ketua pelaksana Departemen IT SMA Plus BGD Cipinong Ibu Afra Mitriani SSMPD Yang kami banggakan Siswa-siswi Kopassus IT Dan alumni Kopassus IT SMA Plus BGD Cipinong Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Yang telah hadir di acara IT sharing session pada siang hari ini IT sharing session pada siang hari ini Membahas tentang pembuatan website menggunakan Google Site Oke Tak kenal maka tak sayang Kita perkenalkan presenter kita pada siang hari ini Nama Bapak Rizki Indra Syahputra Jabatan Staff Departemen IT SMA Plus BGD Cipinong Di PCTKJ Pendidikan terakhir beliau SMA Sederajat SMA Plus BGD Cipinong Kebetulan Bapak Rizki Indra adalah alumni Kopassus IT SMA Plus BGD Cipinong Angkatan 14 Assalamualaikum Bapak Indra Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Pak Syahdan Oke Pak Indra Acara IT sharing session pada siang hari ini Akan membahas tentang apa nih? Di acara IT sharing session pada kali ini Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan website sederhana menggunakan Google Site Baik, sebelum masuk ke acara IT sharing session ini Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang hadir pada acara IT sharing session hari ini Diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang telah disantumkan di kolom komentar linknya Oke Karena pada akhir acara ada doorpress yang akan dibagikan kepada empat orang terpilih Jika ada pertanyaan bisa mengangkat raise hand yang ada di Zoom Atau berkomentar di lewat kolom chat Baik, waktu dan tempat kepada Bapak Indra Dipersilahkan untuk mempresentasikan materi IT sharing session pada siang hari ini Iya, terima kasih Pak Syahdan Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semuanya Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Plus PG Ricci Binong Bapak Dr. Haji Basaruddin Tayyip MPD Yang saya hormati Unsur Pimpinan SMA Plus PG Ricci Binong Yang saya hormati Ketua Departemen IT SMA Plus PG Ricci Binong Ibu Afra Fitriani SSMPD Yang saya hormati Guru-guru pengajar SMA Plus PG Ricci Binong Dan yang saya banggakan Para kader bangsa SMA Plus PG Ricci Binong Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan tentang Menggunakan website sederhana menggunakan Google Site Sebelumnya, saya jelasin dulu tentang Google Site Google Site adalah salah satu aplikasi dari platform Google Yang berfungsi untuk membuat sebuah situs sederhana Yang dapat diakses oleh semua orang dengan mudah dan cepat Orang-orang dapat bekerjasama dalam situs Untuk menambahkan berkas file lampiran Informasi dari aplikasi Google lainnya Seperti Google Doc, Kalender, Spreadsheet, dan Google Slide Mengapa saya sarankan untuk menggunakan Google Site Yang pertama, situs ini bisa diakses secara gratis Kedua, mudah diperlukan Indra, mohon maaf Iya Apakah ada share screennya? Ada Pak Oke Khawatir lupa Silahkan Pak Yang ketiga Bisa berkolaborasi dengan orang lain Orang lain yang memiliki link Google Site tersebut Yang keempat, situs web ini Tersimpan dengan aman di server Google Sebelumnya, saya izin share screen Mengenai Google Site Apakah sudah terlihat share screen saya? Siap, sudah Sudah Bang Ya Jadi Di sini Bisa kita lihat Ada tampilan halaman dari Halaman Google Site Di sini sudah tersedia beberapa template Dari Google Site-nya Ada Student portfolio Project Portfolio Dan event Di sini kita akan menggunakan yang blank Supaya kita bisa Meng Customisasi sendiri Google yang kita mau Di sini muncul tampilan Halaman Google Site-nya Bisa kita lihat Di sini ada Apa namanya Background Untuk judul Website-nya Di sini juga kita bisa Untuk menambahkan Textbox Gambar Link Atau menguploadnya melalui Google Drive Di sini juga Tersedia layout Untuk tampilan Google Site-nya Di bagian sini kita bisa lihat Ada Halaman Packs untuk menambah halaman pada Website-nya Dan di sini kita Bisa melihat ada beberapa Pilihan tema Di sini saya akan coba Untuk Memakai tema yang Simple Oke Pertama kita Beri judul dulu Websitenya Website tentang TKJ Karena saya mengajar di TKJ Di sini tulisannya Bisa kita ubah Nah di sini sudah Tertulis judul Untuk Nama website-nya Bisa kita ganti Background-nya Di fitur yang Change image Di sini kita bisa Memilih background Melalui yang sudah disediakan oleh Google Site-nya Kita bisa Mencari background melalui URL Kita bisa mencari Melalui Google langsung Atau album yang kita Emang Kalau kita punya Atau kita upload Melalui Google Drive Nah di sini saya akan Mencoba Melalui Abloo Saya cari di sini Teknik Computer Disini nanti akan muncul Beberapa pilihan background Untuk Tampilan di Google Site-nya Kita pilih select Maka dia akan berubah Background-nya Lalu di sini saya akan Menambahkan tentang Kegiatan-kegiatan yang Biasa dilakukan oleh TKJ Caranya adalah Di halaman Fix Kita Pencet tombol Plus ini Lalu kita tulis Nama halamannya Kegiatan TKJ Lalu kita Down Maka Akan muncul Halaman baru Disini saya akan Menambahkan Foto Beberapa foto Kegiatan TKJ Cara menambahkannya Kita Di menu insert Kita Melalui Google Drive Disini ada Kegiatan TKJ Kita insert Dan disini Kita bisa Mengatur Tata letak fotonya Sesuai yang kita inginkan Kita Perbesar Terlebih dahulu Lalu disini Saya akan Menambahkan lagi Beberapa Foto Kegiatan TKJ Kita Atur Tata letaknya Sesuai yang kita inginkan Kita tambahkan lagi TKJ TKJ Terima kasih. Kita bisa tambahkan lagi untuk beberapa produk-produk TKJ. Kita pilih page, kita tambah lagi. Tama foldernya produk TKJ. Kita tambahkan lagi beberapa foto produk-produk TKJ. Kita menggunakan salah satu layout yang sudah disediakan oleh Google sitenya. Saya pilih layout yang ada gambar dan keterangannya. Di sini kita pencet tambah tombol plus ini untuk menambahkan foto. Di sini kita kasih nama produknya adalah sensor. Lalu kita tambahin lagi. Ini sensor. Untuk di halaman utama ini, kita bisa hyperlink. Untuk kita mengakses ke halaman yang kegiatan TKJ. Caranya adalah melalui tombol button. Di sini kita tulis kegiatan TKJ. Di sini linknya kita arahkan kegiatan TKJ. Karena namanya kegiatan TKJ. Jadi kita arahkan halamannya kegiatan TKJ. Kita insert. Lalu di sini muncul tombol untuk akses kegiatan TKJ. Kita perbesar. Kalau di sini ada tombol preview. Bisa kita preview dulu. Maka dia hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengarahkan ke halaman kegiatan yang TKJ sering lakukan. Untuk tampilan ini adalah tampilan untuk di large screen atau biasanya di desktop. Untuk yang ini adalah view untuk ketika kita melihat Google site melalui tab atau tablet. dan yang ini adalah view untuk kita melihat Google site melalui smartphone atau gadget kita masing-masing. Kita close. Kita balik lagi. Di sini kita tambahin lagi untuk mengarah ke halaman produk TKJ. Oke. Dan kita preview kembali untuk melihat apakah bisa dipencet untuk meneruskan kehalaman produk TKJ. Dan bisa untuk langsung menuju ke halaman produk TKJ. Lalu untuk mempublis website kita. Di sini tertera ada tombol publis. Kita pucet. Kita beri nama websitenya. Misalnya TKJ Pesat. TKJ Pesat sudah ada. 2021. Kita publish. Kita view. Dan websitenya sudah bisa diakses. Dan ini tampilan dari website sederhananya yang sudah tadi dibuat. Sudah kegiatan TKJ. Terus lagi ada produk TKJ. Saya stop share. Mungkin itu dari saya tentang pembuatan website sederhananya menggunakan Google Site. Saya kembalikan ke Pesat. Saya kembalikan ke Pak Syadan selaku moderator. Terima kasih. Terus perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya Pak Hidra. Ternyata kita bisa membuat website dengan menggunakan Google Site ya. Ternyata. Oke. Baik. Mungkin kita masuk ke tanya-jawab dari Bapak Ibu atau partisipan adik-adik semua yang hadir pada acara kegiatan ITK. Apakah bertanya-tanya bisa rise hand atau stand di kolom komentar? Baik. Pak Hidra? Kalau bagaimana? Boleh. Bagaimana? Sio. Sio. Halo, Sio. Oke. Pak Hidra, ternyata pembuatan website menggunakan Google Site cukup mudah ya di aplikasikan dan mungkin bisa di aplikasikan oleh Bapak Ibu. Nah, orang bisa membuat website dengan cara yang di aplikasikan oleh Pak Hidra ya. Mohon maaf Pak Syadan, suaranya di saya agak putus-putus. Pak Hidra, yang lain putus-putus juga. Sebentar. Putus-putus nggak, Drak? Sekarang? Pak? Udah nggak, udah jelas Pak Syadan. Baik. Oke, buatan website. Pak Hidra mungkin ternyata bisa lebih mudah ya kita membuat website dengan cara menggunakan Google Site tersebut. Nah, mungkin guru-guru semua juga bisa mengaplikasikan. Jadi, bisa semua orang membuat website cara yang diajarkan oleh Pak Hidra. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan pada Bapak Hidra selaku presenter pada hari ini? Oke, Pak Tio, silahkan Pak Tio. Oke, terima kasih Pak Syadan. Materinya keren banget ya Pak Indra ya. Di sini saya mau nanya. Yang pertama, berarti kita tidak perlu melakukan proses hosting ya. Untuk jika kita menggunakan Google Site ini. Karena tadi yang saya lihat itu, itu sudah langsung online gitu. Terus yang kedua, tadi kan Pak Indra bikin button ya. Bikin button yang produk TKJ, terus kemudian foto-foto TKJ. Nah, di atas, di atas, tadi sih saya lihat ya di atas, di pojok kanan atas itu kan sudah ada menu ya. Apakah menu tersebut tidak bisa langsung di klik atau bagaimana Pak Indra? Aduh aja sih, itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab aja Pak Indra. Untuk yang pertanyaan pertama Pak Tio, yang perihal harus di hosting atau tidak. Untuk mulai Google Site ini, tidak perlu Pak. Karena kan ini dia pembuatan website secara online. Dan dia sudah disediakan dari Google-nya, jadi dia langsung di-publish aja. Di-publish untuk bisa mendapatkan link website-nya ini ke orang yang ingin menuju ke website yang kita buat. Jadi tidak perlu melakukan proses hosting. Terus tadi yang pertanyaan kedua itu mengenai button ya Pak, tombol button. Untuk yang tombol button, itu yang tadi kan ada tampilan di atas itu bisa dipencet juga Pak. Cuma kalau misalnya terlalu banyak halaman yang kita buat, kita bisa dengan mudah langsung pencet di halaman utama untuk menuju ke halaman yang kita inginkan nanti. Ini kan karena saya membuat contohnya hanya sedikit. Jadi bisa kita langsung pencet juga di bagian atasnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Pak Tio, bagaimana jawabannya? Apakah sudah merasa puas atau kurang? Iya Pak Syedan. Pak Syedan mohon maaf, suaranya masih putus-putus Pak Syedan. Kalau jawabannya sudah bagus banget ya Pak Indra ya. Terima kasih sudah menjawab. Google Syed ini juga bisa dimanfaatkan sama guru-guru juga nih Pak Indra. Jadi bukan hanya menampilkan apa saja tentang mapelnya, tapi guru-guru juga bisa menaruh materinya di Google Syed juga ya Pak Indra ya. Tadi kan saya lihat tuh tersinkronisasi, bisa tersinkron dengan Google Drive, Google Drive, Google Drive, Google Doc, Google Slide, sama Google Street, dia bisa Pak. Nah gitu, itu juga nanti bisa dimasukin ke Google Classroom juga itu ya. Di Google Classroom ya. Seperti itu, ini manfaat banget sih. Terima kasih Pak Indra materinya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang hadir atau participan lalu ini atau siswa Kopassus IT yang ingin bertanya melalui materi yang dipaparkan oleh Pak Indra. Oke mungkin kepada Ibu Menteri, gimana sih kesannya mengenai materi yang dipaparkan oleh Bapak Indra? Mungkin bisa dikasih. Apa namanya itu? Gimana sih kesannya mengenai pemaparan materi dari Bapak Indra ini? Pada Ibu Menteri, mungkin bisa dikasih. Apa namanya itu? Diberaikan. Ibu Menteri Rahayu. Halo, Ibu Menteri. Ibu Menteri, halo. Halo. Oke, sebentar. Saya bentuk. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya Pak Sadan sedang mengalami gangguan jaringan, sehingga dibutuhkan waktu untuk berpindah ke gadget yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, masih bersama kita dalam kegiatan ISS. Pak Sadan, sudah ke patio, sudah bisa? Oke, halo. Oke, baik. Sudah lancar ya. Siap. Mohon maaf ya Pak. Baik Pak Sadan. Saya sepertinya sedang dalam. Baik, baik. Silahkan Pak Sadan. Baik, siap. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain, kalau enggak saya yang bertanya nih, kepada Bapak Ibu mungkin kesan-kesan-kesan dari pengoparan materi tentang Pak Indra yang membuat website menggunakan Google Site, mungkin kesannya seperti apa. Mungkin di sini saya langsung ke, siapa ya? Bu Sriwilo Jeng, boleh? Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Sadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi dulu, tadi sempat saya, meskipun di laptop Pak, tapi saya memindahkan, artinya maksudnya saya geser, tutup, pokoknya saya praktek. Sebenarnya intinya, ini materi ini singkat, padat, dan saya bisa. Itu kesan saya. Biasanya kalau yang ruwet-ruwet, saya bingung, saya udah angkat tangan, udah nyerah. Tapi, untuk materi ini, Pak Indra, materinya cepat singkat, tapi yang penting saya bisa. Terima kasih Pak Sadan. Oke, terima kasih. Itu kuncinya ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri telah. Saya mau tanya Pak Sandan. Oke, boleh? Eh, bisa apra? Ya, terima kasih. Moderator dan host. Terima kasih, Bu Sri Waluja, Bapak Pimpinan, mohon izin. Mau tanya, itu kan bisa beberapa dimasukkan link-nya ya, tadi, dari beberapa Google. Ada ketentuan kapasitasnya ya sih, untuk memasukkan link tersebut, atau file-file-nya, atau foto dan dokumen, dan lain sebagainya gitu. Ada ketentuannya nggak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Misapra. Boleh langsung dijawab, Pak Indra, untuk pertanyaan dari Misapra? Oke, untuk menjawab pertanyaan Misapra, untuk ketentuan file maksimalnya, tidak ada. Jadi, kita bisa mengupload untuk materi-materi pembelajaran itu bisa tanpa terbatas. Jadi, kita bisa mengupload materi-materi pembelajaran dari bab 1 sampai bab 5 di link Google site ini, Mis. Oke, baik. Terima kasih, Pak Indra. Apakah sudah terjawab, Mis, untuk pertanyaannya? Oke, sudah mungkin nanti bisa langsung dipraktekkan ya, buat teman-teman guru, untuk bisa mencoba, mungkin bisa mengaplikasikan ya. Terima kasih, Pak Asyadan. Terima kasih, Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih, Misapra. Oke, di sini ada Bu Giri, yang sudah kreiseng. Boleh, Bu Giri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi sudah disinggung, Pak Tio juga ya, kalau Google site ini bisa diintegrasikan ke GCR. Nah, maksudnya cara pengintegrasiannya seperti biasa saja atau seperti gimana? Ini munculnya bisa nggak Google site ini misalnya kita bikin Google site, misalnya tentang materi, kemudian nanti ada tugas beserta soal, terus masuk ke Google site itu bisa nggak langsung gitu. Kemudian selain GCR, ada lagi nggak maksudnya aplikasi yang bisa diintegrasikan lewat Google site gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Giri. Oke, Pak Indra, tadi pertanyaannya, apakah Google site ini bisa diintegrasikan melalui GCR? Dan apakah masih ada aplikasi lain selain Google Classroom itu untuk bisa terintegrasi dengan website Google, eh, web Google site tersebut? Oke. Oke, sebelumnya terima kasih, Bu Giri, atas pertanyaannya. Untuk dimasukkannya ke Google Classroom melalui Google site itu bisa dengan cara, mungkin saya bisa share screen lagi kali ya. Sudah kelihatan saya screen saya? Sudah, Pak. Nah, di sini untuk yang pertanyaan bagi tadi, bisa Ibu kita masukkan Google Classroom-nya dengan cara kita pencet tombol button ini, ini, terus kita tulis namanya misalnya Google Classroom. Google Classroom. Di sini nanti link yang Google Classroom yang sudah Ibu Giri buat bisa dimasukkan ke sini, lalu nanti di-insert. Maksudnya kelas yang sudah kita buat ya, Pak, ya? Jadi nanti tinggal kita masukkan saja, ya? Ya, tinggal masukkan saja link-nya ke sini, lalu nanti di-insert. Dan nanti anak itu apabila memecet link itu, dia akan dialihkan ke Google Classroom yang Bu Giri sudah buat. Apakah terdengar, Bu Giri? Ya, itu, ya, dengar, Pak. Berarti tinggal dimasukkan kelasnya saja. Kalau misalnya saya punya kelas 12, ya berarti ada 12 kelas yang saya buat di GCR, berarti saya bisa masukkan semuanya ya, Pak, ya? Ya, masukkan link-nya ke sini, Bu. Di-insert button ini. Oke, baik, Pak Indra, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tambahan juga, selain Google Classroom, bisa juga di sini ada Google Calendar, Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Form. Bisa dimasukkan juga ke dalam Google Site ini. Oke, baik, Pak Indra. Terima kasih. Bu Giri, terima kasih, Pak Indra, telah menjawab pertanyaan dari Bu Giri. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin dari partisipan, dari Bapak Ibu Guru, yang telah hadir pada kegiatan ini? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Coba saya bertanya ya, kepada Fitria di sini. Fitria, apakah ada? Halo, Fitria? Iya, Pak. Oke, boleh. Dinyalain kameranya. Apakah bisa dinyalain atau gimana? Sudah, Pak. Oke, boleh. Siap. Oke, Fitria. Oke, gimana sih kesan Fitria tentang pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Rizki Indra, selaku presenter pada siang hari ini? Kesannya, materinya mudah dipahami. Terus juga, waktu kelas 11, sebelumnya kan pernah disuruh bikin Google Site juga. Mungkin karena belum tahu lebih banyak, jadi agak terbatas pakai ikonnya. Terus digelit sekarang, karena dapat materi kayak gini, jadi lebih paham lagi ikon tambahan dari Google Site-nya. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Fitria. Iya, Pak. Oke, coba. Bentar. Oke. Pak Indra. Tidak, Pak. Mungkin cukup ya. Pak Sadan. Iya, boleh, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Titi di kolom chat. Oh, baik-baik. Siap, siap. Kolom chat. Oh, sebentar. Sebentar. Mungkin saya bacakan aja ya. Oke, boleh, Pak. Soalnya tidak ada. Iya. Karena kolom chat-nya hanya untuk kehost dan cohost. Oh, siap, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Titi Ramawati. Selamat siang, Pak. Mohon maaf tanya di kolom chat. Saya ada kendala jaringan. Saya masih awam soal Google Site ini. Kira-kira kelebihan Google Site dengan media seperti WordPress, Blogspot, apa ya, Pak? Karena sepertinya keduanya sama-sama untuk membuat website. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Titi, atas pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Indra. Pertanyaannya tentang apakah Google Site sama Blogspot itu, apa sih perbedaannya gitu kan tentang kedua itu? Oke. Oke. Berarti di sini menanyakan tentang kelebihan Google Site dibandingkan dengan WordPress, Blogspot, dan website-website yang lain ya, Pak? Iya, betul sekali. Untuk keunggulan Google Site sendiri, yang pertama, dia sangat fleksibel dan mudah digunakan oleh kalayak siapapun. Dan Google Site ini lebih, tampilannya itu lebih singkat dan dia hampir sama dengan PowerPoint, bisa dipahami. Fitur preview yang mudah dan lengkap dan integrasi dengan tools Google lainnya itu sangat mudah diakses. Dan tidak perlu untuk yang namanya proses hosting atau coding-codingan kayak untuk pembuatan website seperti umumnya. Nah, jadi kita tinggal masukin konten yang kita mau di website tersebut, kita langsung bisa atur di dalam Google Site-nya langsung. Kita bisa upload gambar apapun melalui Google Drive, melalui URL, atau melalui pencarian situs Google Chrome-nya. Seperti itu. Apakah jelas, Ibu Titi? Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Titi. Oke, dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Indra, dari awal pembuatan website menggunakan Google Site, terus pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari para partisipan semuanya. Nah, mungkin sekarang kita berada di ujung akhir acara. Oke, mungkin kepada... Oh, Pak, ya, Pak Yanu. Siap, siap. Oke, Pak Yanu, boleh dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih, Pak Sedan. Terima kasih, Pak Indra sudah memberikan materi yang luar biasa dan sangat berguna untuk sesuai juga, untuk guru-guru juga. Dengan Google Site, mungkin ada beberapa teman guru kita, guru di SMA Puspegeri yang sudah mengaplikasikan dan membuat Google Site, ya. Jadi, membuat semacam website dengan menggunakan Google Site. Tapi, ada beberapa kendala. Yang pertama, mungkin ketika dia akan dijadikan sebagai kolaborator, ya. Itu artinya ketika kita ingin siswa-siswa tersebut masuk ke situ semua, dia harus di-add satu per satu. Terus kita harus mengikut semacam kayak di Google Graph itu. Jadi, kita harus tanya-tanya, Pak. Apakah tidak ada cara yang lebih simple lagi? Itu yang pertama. Kemudian, ini kan juga produk Google juga. Bisa-bisanya kan sama dengan produk yang lainnya. Mungkin, apakah nanti jika sudah dibuatkan semacam, apa namanya, artikel atau video atau slide atau word dan file-file yang lainnya, apakah akan muncul iklan? Bisa-bisanya kan akan muncul-muncul iklan-iklan yang kalau kita buka browser, ya. Muncul-muncul iklan-iklan yang biasanya sesuai dengan apa yang kita buka. Apakah? Nah, kan itu tentunya cukup mengganggu apakah itu akan muncul iklan atau tidak. Yang kedua, maaf sekali lagi, mungkin yang terakhir, kan mungkin akan banyaknya sekali file-file yang di-upload di dalam Google Set itu, terutama kalau kita ingin mencantumkan link-link video-video pembelajaran yang sudah ada untuk keperluan share atau ke pembelajaran anak-anak, dan lebih gampang, apakah tidak lemot, Pak? Kalau lemot kan sudah muter-muter terus, akan cukup mengganggu. Satu lagi, Pak, mohon maaf. Terus URL-nya itu, Pak, kalau di website itu kan misalkan .com atau .blogspot, kalau mau di blogspot atau di WordPress, kalau di ini Google Set, apa, Pak, alamatnya? Apakah .google atau .apa itu? Terima kasih, Pak Yintra. Pak Asadhan, terima kasih. Oke, baik Pak Ahmad, mohon maaf, sebentar ada gangguan di kamera, mohon di ini dulu, saya coba join lagi, sebentar. Baik Pak Yanung, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, lengkap ya, mungkin ini adalah perwakilan dari beberapa pertanyaan teman-teman. Bagaimana, Pak Indra? Bagaimana, Pak Indra? Bisa langsung dijawab pertanyaannya? Silahkan. Oke, Pak Ahmad. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, Pak, ya, yang terkait dengan harus di-add satu per satu ya, Pak, ya. Mungkin sebelumnya disitu belum di-setting, Pak, di yang pas bagian publisnya. Jadi, yang di-publisnya itu harus di-add satu per satu terlebih dahulu untuk mereka dapat mengakses. Sehingga bisa diatur untuk langsung mengakses melalui link tanpa harus minta izin terlebih dahulu. Terus yang pertanyaan kedua tadi mengenai... Yang muncul pop-up iklan ya, Pak, ya? Ya. Untuk, apabila kita memasukkan link berupa link yang blogspot atau Wikipedia, maka itu akan muncul pop-up iklan. Tapi, kalau misalnya kita memasukkan link yang seperti berupa kayak foto-foto kegiatan atau apapun, itu tidak muncul iklan, Pak. Karena dia sudah di-block oleh yang Google-nya, Pak, untuk pop-up iklannya. Semua materi juga sama, Pak? Artikel-artikel gitu? Ya, tergantung artikelnya, Pak. Apabila di artikel itu muncul pop-up iklan, maka nanti pada saat di-click link-nya akan muncul. Namun bisa ditutup. Bisa di-block pop-up-nya. Kalau artikel-artikel pembelajaran itu misalkan menulis tentang materi pelajaran, dua halaman itu misalkan tulisan semua gitu? Tulisan semua tidak akan muncul, Pak. Terus pertanyaan ketiga, tadi apa ya, Pak? Lemot nggak, Pak, itu? Lemot. Untuk masalah lemot atau tidaknya itu tergantung perangkat yang jaringan yang ada di perangkat tersebut pada saat mengakses Google site yang Pak Yanu berikan. Dan yang pertanyaan terakhir, tadi, alamat URL-nya. URL-nya itu, alamatnya itu, Pak, https.2.site.google.com Bisa didapatkan nanti di bagian menu publisnya, Pak. Nanti bisa di-copy URL-nya. Kalau masuk ke artikel kita, alamatnya itu juga, Pak. Atau kan, misalnya, daskes kepa, gitu. Nanti, untuk artikel itu sesuai sama yang Pak Yanu, misalnya, kayak saya ini kan, teknik komputer jaringan, Maka, dia di situ nanti URL-nya tkjpesat. Kan, tadi kan, di yang sebelum publis kan, dikasih nama untuk URL-nya. Nah, itu nanti akan muncul sesuai nama yang Pak Yanu buat. Misalnya, Pak Yanu matematika pesat. Maka, URL-nya nanti adalah https.2.slice.site.google.com Slice matematika pesat. Itu alamat URL-nya, Pak. Oke, Pak. Sama-sama, Pak Yanu, pertanyaannya juga. Baik, terima kasih, Pak Yanu, Pak Indra telah menjawab. Oke, dari, mohon maaf, Bapak Dr. Haji Basyaruddin Taib untuk memberikan tanggapannya tentang presentasi atau baparan materi dari Bapak Rizki Indra Syahutra. Baik, dipersilakan kepada Bapak untuk menanggapinya. Baik, dipersilakan, Pak Yanu, Pak Yanu. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya. Bapak Rizki Indra Syahutra. Kepada Bapak Iwan Cakrayana, STMSI. Dipersilakan. Baik, berikutnya. 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 Oke coba Siap, baik Oke, baik Kepada Bapak Dr. Haji Basyarudin Taib Selaku Kepala Sekolah SMA Plus PGD Cibino Dimohon masukkannya Tentang paparan materi Dari Bapak Rizki Indra Syahputra Pada kegiatan ISS Pada siang hari ini Oke, kepada Bapak Dipersilahkan Terima kasih Kedengaran suara saya Siap, kedengaran Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang saya hormati Teman-teman dari Departemen IT Kemudian tadi Norasumber Garos Dan moderator Serta audien Semuanya teman-teman Yang ikut acara ISS ini Kita bersyukur Kita semua dalam keadaan Sehat dan hafiat Dan kita melakukan Kejahatan rutin kita Dalam rangka kita Meningkatkan terus Kemampuan kita Sebagai pendidik S1 guru Di S50 Bikir Cipinong Nah hari ini Khususnya di program ini Kita meningkatkan Kemampuan kita Di bidang IT Yang berkaitan dengan Mendukung tugas-tugas kita Dalam pembelajarannya Jadi saya memang Mengharapkan seluruh kita Guru-guru ini Terus Menambahkan Wawasan kita Dalam Bagaimana kita Memanfaatkan IT ini Dalam mendukung Pembelajaran kita Jadi Tidak mungkin Ya Penamanya Kita akan mampu Memberikan pelayanan Yang maksimal Kepada anak didi kita Kaya dengan Metodologi Pembelajaran Kaya dengan Pengetahuan Kalau kita tidak Terus meningkatkan Kemampuan kita Saya juga belajar Terus berkaitan Dengan tugas-tugas saya Ya itu Saya membaca Belajar Ya Kemudian juga Apa namanya Mendengar Diskusi Dan sebagainya Nah oleh Karena itu Teman-teman Saya harapkan Bahwa forum-forum Seperti ini Itu harus Dimanfaatkan Secara Apa namanya Efektif Secara sungguh-sungguh Betapapun Sedikit Pengetahuan yang kita dapat Itu menambah Wawasan kita Guru yang hebat itu Yang memiliki Wawasan yang luas Oleh karena itu Wawasannya luas Kita itu Akan menunjukkan Siapa kita Dihadapan Murid-murid kita Biasa kita juga sama Ya Kalau Narasumber Misalnya Guru kita Pemimpin kita Ya Kalau Misalnya Wawasannya Ya Lebih tinggi Audien Murid Daripada kita Biasanya Kita Susah Menanggapi Simpati Menurut perhatian Dari Murid-murid Saya Sebetulnya Terima kasih Kepada Maksimana Kemarin itu Untuk mengembangkan Ini Jadi kita gunakan Rutin Apapun Yang berkaitan Untuk Membantu Tugas-tugas Guru Kita dalam Pembelajaran Yang berkaitan Dengan online Ya Pembelajaran Berbasis IT ini Ya Menteri Sudah Wanti-wanti Walaupun Ini nanti Tetap Muka 6-70% Pembelajaran Itu Adalah Melalui IT ini Oleh Kena itu Harus Apa namanya Ya Memang Apa namanya Kita terus Menggunakan Meningkatkan Kemampuan kita Ya Topik Apa saja Ya Topik Apa saja Ya Jadi Bisa itu Apa Sekali-sekali Boleh konten Sekali-sekali Boleh Pengetahuan Umum Sekali-sekali Bidang Boleh Bahasa Inggris Sekali-sekali Boleh Saya tugaskan Memang dalam Pengembangan Ya Baik Terutama Sekali Memperkuat Basis Pembelajaran Kita Yang berbasis IT itu Sekali lagi Kita harus Punya Tanggungjawab Masing-masing Bahwa Sekolah Kita ini Sudah Dikenal Dari dulu Sekolah Yang berbasis IT Nah Oleh karena Itu Kita Ya Ini Semua Kita Memang Dituntut Begitulah Membedakan Sekolah Kita Dengan Sekolah Lain Apa namanya Tidak Ragu Kalau Teman kita Ini Kalau Mengikuti Kegiatan Workshop Di luar Itu Dengan Guru-guru Lain Itu Yang Saya Ragu Dari dulu Teman-teman Guru Kita Itu Biasanya PD-nya Keluar Kalau Di dalam Purung-purung Yang Berkaitan Dengan Bagaimana IT Pembelajaran Ini Bisa Kita Menggunakan Tugas-tugas Guru Itu Bisa Dibantu Sekali Dengan Walaupun Hari Ini Membuat Web Ya Itu Nanti Kan Bisa Kita Buat Latihan Anak Kita Masing-masing Guru Bikin Web Sendiri Mata Pelajarannya Itu Kan Bisa Dikembangkan Begitu Atau Juga Bisa Minta Kelas Apa Namanya Paralel Bisa Semua Kelas Satu Mata Pelajaran Itu Sangat Membantu Sekali Jadi Anda Bisa Untuk Memperkaya Anak-anak Bisa Menitipkan Bahan Di situ Sehingga Anak-anak Itu Bisa Mempelajari Sambil Kita Mungkin Kita Boleh Kemana-mana Tapi Anak-anak Itu Punya Kerjaan Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Hari ini Kita Isi Tidak Secara Langsung Tidak Ini Untuk Memperkaya Kita Semakin Banyak Metode Pembelajaran Yang Kita Gunakan Biasanya Anak-anak Itu Semakin Antusias Dan Makin Dia Hormati Kita Ya Tau Gurunya Itu Memang Memiliki Apa Itu Wawasan Yang Luas Daripada Mereka Kalau Kita Sudah Dianggap Anak-anak Kita Di bawah Mereka Atas Sekali Ini Dan Terus Inilah Yang Membedakan Sekolah Kita Inilah Yang Membedakan Sekolah Kita Dengan Sekolah Lain Yaitu Nah Kita Terus Betul-betul Apa Kalau Bahasa Orang Sekarang Selalu Mencerdaskan Guru-guru Kita Membuka Wawasan Guru-guru Kita Mustahil Guru yang Hebat Itu Yang tampil Prima Itu Kalau Wawasannya Itu Cetek Nah Sekarang Apa Yang Tidak ada Di Amaya Apa Yang Tidak ada Di Google Apa Yang Tidak ada Di dalam Teknik informasi Itu Semuanya Itu Bisa Saya Walaupun Saya Tidak Bisa Secara Teknis Apa Yang Diurekan Oleh Profesor Eko Luar Biasa Ternyata Itu Semuanya Sudah Tapi Itu Bukan Hal Baru Bagi Kita Bukan Baru Kita Dari 2004 2005 Sudah Ngomong Itu Mas Pernoto Sudah Ngomong Waktu Itu Luar Biasa Apapun Ada Disitu Itu Kita Sudah Ngomong 2004 Sekarang Begitu Kita Lihat Eko Ngambil Wah Ini Adanya Disini Kan Kemarin Ditunjukin Wah Anda Butuh Ini Disini Kan Itu Eko Kemarin Kita Sudah Ngomong 2004 2005 Sebenarnya Kita Sudah Bicara Itu Tapi Karena Kita Ilmu Kajinya Belum Sampai Kesana Masih Kajinya Sudah Waliah Talat Waktu Itu Tapi Sebenarnya Kita Sudah Jadi Sekali Lagi Terima Teman-teman Yang Ikut Terima Kasih Saya Pantau Terus Kegiatan Kegiatan Ini Karena Saya Juga Tahu Untuk Memberikan Support Kepada Kita Semuanya Supaya Guru Kita Memang Guru Yang Selalu Tercerahkan Teknis Kita Cukup Kemarin Saya SMA 2 Ditulislah SMA 2 Bagaimana Kepala Sekolahnya Menceritakan Guru-guru Yang Kreatif Pada Membah Pandemi Ini Sebetulnya Saya Senyum Saja Sekelas Kita Cuma Kalau Saya Kejar Nanti Instrumen Apa Bilang Bahwa Guru Kreatif Mungkin Agak Berabih Menjawab Kalau Kita Departemen IT Punya Departemen IT Punya Guru Punya Kupasus Itu Bagaimana Kontrol Sehingga Kita Tahu Hari Ini Lydia Di Kelas Mana Pakai Aplikasi Apa Itu Adalah Kontrolnya Kalau Saya Tanya KESMA 2 Kemana Kontrolnya Anda Mengatakan Kalau Dengan Raporan Guru WA Raporan Guru Juga Ya Yang Membedakan Sekolah Tugas Anda Dibidikan IT Itu Bukan Semerangan Karena Sudah Tenggjawab Itu Jualan Jawab Ternyata Teman-teman Bagi sekolah Kita Sekali lagi Kita Ini Lagi Jualan Kita Ini Kontes Selalu Saya Katakan Penolahan Suasta Harus Penuh Dengan Terus Punya Jurus Kreativitas Inovasi Kadang-kadang Perubusan Karena Dari Pisi Saya Bagaimana Kita Meluati Negeri Itu Bagaimana Kita Lewati Itu Sekarang Kita Meluati Isma Dua Kita Kejar Sekarang Dengan Teorinya Sekolah Kelasnya Pioner Itu Cara Kita Mau Nanti Kita Buka Kelas Internasional Berarti Tantangan Bagi Kita Ini Semua Guru-guru Terus Nambah IT Ini Salah Satu Cara Kita Memperkuat Landasan Bahasa Inggris Kita Jadi Apa Namanya Saya Juga Masih Belajar Juga Tapi Tugas Saya Tidak Perlu Banyak Menyentuh Dalam Pembelajaran Karena Saya Sudah Beralih Pada Manajemen Jadi Saya Tidak Boleh Buta Buta Aman Jadi Saya Punya Visi Tapi Saya Harus Tanggung Jawab Itu Apa Namanya Apa Namanya Beberapa Support Bagi Anda Sebagai Masihat Untuk Memaju Kita Marilah Kita Terus Sempurna Makan Guru Diri Kita Ini Sekolah Masyarakat Terpuaskan Kalau Masyarakat Puas Mereka Mau Bayar Berapa Jum Ketika Masyarakat Puas Mau Bayar Profesional Itu Harus Guru Dia Mendapat Keposional Kalau Guru Profesional Itu Biasa Biasa Saja Pengetahuan Biasa Biasa Saja Berarti Pelayanan Biasa Biasa Saja Orang Tua Mengharga Biasa Biasa Saja Kalau Begitu Materi Juga Yang Diterima Gajinya Honor Biasa Biasa Saja Itulah Penama kita Dituntut Terus Penamanya Terus Belajar Terima kasih Sekali Lagi Pada Narasumber Pak Terus Terus Apapun Adakan Terus Jangan Ini Saya Kasih Contoh Ahmad Di Taman Siswa Solo Itu Ada Hari Rabu Khusus Membahas Buku Kihajar Dewantoro Ajaran Khusus Diajar Sehingga Prinsip-prinsip Ilmu Kihajar Dewantoro Itu Berkembang Kita sama Tiap minggu Kita Olah Sekali lagi Terima kasih Semuanya Selamat Semuanya Sehat Semua Jaga Kesehatan Tetap Progres Kesehatan Kita Lakukan Yang Disiplin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Bapak Binar SMA Plus PGD Cibino Bapak Doktor Haji Basya Rudin Yang Telah Memberikan Tanggapannya Tentang Kegiatan IT Sharing Session Pada Kegiatan Siang Hari Ini Oke Selamat Datang Bapak Iwan Cakrayana SMSI Mohon Masukannya Mungkin Tentang Acara Kegiatan IT Sharing Session Kali Ini Kepada Bapak Iwan Cakrayana Dipersilahkan Baik Terima kasih Bisa dengar Suara saya Siap Bisa Pak Oke Terima kasih Yang saya hormati Bapak Tentang SMA Pertumbu Cibino Orang SMA Pertumbu 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 Mohon maaf Ini Saya Dari Lokasi Taksi Teman-teman Sedang makan Siang Jadi Sambil makan Siang Kita Ngikuti Juga ISS ISS Mohon izin Bawa pimpinan Tadi saya Melihat Sedih Tidak Tidak Tapi saya Melihat Dari Pai Mungkin Secara garis besar Google Set itu Adalah Website Aplikasi Untuk membuat Website Pribadi Atau Untuk Keperluan Persona Atau Corporate Nah Mungkin Melihat Perkembangan Pembuatan Website Makin Kesini Saya Lihat Dari awal Kita Menjelaskan Bagaimana Di awal Website Itu Sesuatu Yang Luar Biasalah Sulitnya Tapi Makin Kesini Kan Luar Biasa Mudah Tapi Yang Harus Diingat Oleh Teman-teman Semua Yang Kita Bicara Website Yang Kita Bicara Itu Konten Jadi Semudah Apapun Website Yang Kita Bangun Tapi Konten Tidak Pernah Di Isi Artinya Tidak Tidak Jadi Apa-apa Dan Di era Digital Sekarang Itu Konten Is The King Ada 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 Pernyataan Seperti itu Dari Kreator Jadi Siapa Yang Punya Konten Paling Banyak Paling Lengkap Paling Informatif Dan Paling Dicari Itu Pasti Yang Paling Terdepan Di Dunia IT Jadi Kalau Kita Bicara Tadi Materi Dari Pak Indra Terkait Setelah Teman-teman Bisa Membuat Website Nah Pertanyaan Selanjutnya Apa yang Akan Dicara Teman-teman Apakah Itu Mau Belajarkan Apakah Hanya Sharing Materi Atau Guru Matematik Tentang Matematik Tapi Dikolah Oleh Guru Matel Itu Bisa Di Google Set Itu Artinya Kemudahan Kemudahan Yang Mungkin Sebelumnya Itu Tidak Bisa Dilakukan Jadi Sekali lagi PR-nya Dari Teman-teman Itu Adalah Bagaimana Setelah Bisa Membuat Website Adalah Bagaimana Secara Contest Termin Berapa Mengisi Website Itu Jadi Itu Sebenarnya Permata Utamanya Bukan Soal Bikin Lagi Kalau Dulu Bikin Sama Bikin Website Terlalu Mahal Terus Hosting Perlu Cara Yang Agak Ribet Sekarang Bikin Website Sangat Mudah Karena Yang sulit Nya Bagaimana Kita Untuk Misi Konten Mudah-mudahan Dengan Tadi Motivasi Dari Bawah Pimpinan Setelah Ini Teman-teman Bergerak Dari Masing-masing Bidang Atau Perorangan Itu Bisa Memulai Untuk Menggunakan Google Set Untuk Anak-anak Bisa Punya Tempat Kita Berkomunikasi Dengan Anak-anak Di Satu Titik Misalnya Kalau Pak Ishak Ini Pasti Bahannya Ada Di Sana Yang Perlu Kemana-mana Lagi Pak Ishak Di sana Saya Rasa Kalau Semua Guru-guru Kita Punya Itu Tadi Kimpinan Bilang Itu Untuk Promo Keren Banget Guru-guru Kita Aktif Di Digital Dan Kita Lihat Dengan Prof. Eko Setiap Dia Presentasi Di Kegiatan Manapun Yang pertama Dia Mengusulkan Adalah Download Aplikasi Eko Eko Itu Ada Di App Store Silahkan Download Itu Kita Yang Gak Ngerti Itu Seren Banget Dia Punya Aplikasi Padahal Mungkin Bagi Kita Yang Mengerti Itu Simpel Sekali Caranya Mudah Tapi Bagi Orang Yang Tidak Bagi Itu Senjata Untuk Promo Sekolah Mungkin Itu Pak Dan Dan Tim Mudah-mudahan Setelah ini Akan Ada Reset Dari Buru SMA Plus Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Telah Hadir Pada Kegiatan Kali Ini Mohon Maaf Bila Mana Ada Kesalahan Teknis Atau Kesalahan Kesalahan Yang Itu Yang Kurang-kurang Baik Mohon Dimaafkan Oke Saya Kembalikan Lagi Kepada Bapak Ahmad Selaku Host Dipersilakan Kepada Bapak Ahmad Baik Terima kasih Bapak Syahdan Salam Terima kasih Juga Kepada Bapak Indra Bapak Rizki Indra Syahputra Kita Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Nara Sumber Dan Moderator Kita Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kita Sudah Kepada Penghujung Acara Baru Saja Kita Saksikan Materi Yang Sangat Menarik Sekali Dan Satu Hal Yang Tadi Saya Tangkap Bahwa Sekolah Kita Ini Harus Terus Mempunyai Jurus Jurus Dan Trik Jitu Dalam Pembelajaran Jadi Semoga Materi Kali Ini Dapat Menambah Trik Jitu Pembelajaran Untuk Kegiatan Yang Bapak Ibu Lakukan Baik Di Sekolah Maupun Dalam Pembelajaran Dari Dan Tentu Saja Dari Pemaparan Yang Jelaskan Google Karena Memang Setiap Orang Yang Memiliki Email Gmail Dari Google Itu Langsung Mendapatkan Apa Namanya Google Drive Beserta Dengan Google Sitenya Jadi Bisa Langsung Dimanfaatkan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Tiba Saat Yang Ditunggu Tunggu Yaitu Penentuan Pemenang Door Price Yang Kita Akan Mengambil Empat Orang Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Pulsa Atau Saldo GoPay Sebesar Rp50.000 Tentu Saja Daftar Nama Yang Saya Ambil Adalah Dari Presensi Yang Telah Saya Sudah Share Pada Kolom Chat Baik Bapak Ibu Semua Ijinkan Saya Untuk Share Screen Dan Luar Biasa Ini Bapak Ibu Semua Karena Partisipan Yang Ada Sejak Awal Sampai Hari Ini Sampai Saat Ini Sampai Detik Ini Senantiasa Bertambah Bahkan Sekarang Sudah Mencapai 61 Partisipan Sehingga Yang Tadinya Saya Mau Membuat Apa Sistem Pengundian Ini Menggunakan World Wall Ternyata World Wall Itu Hanya Menampung Sebanyak 50 Partisipan Sehingga Saya Menggunakan Yang Lain Ya Ya Bapak Baik Bapak Ibu semua Saya akan Mulai Untuk Memutar Siapakah Nama Yang Beruntung Untuk Satu Orang Pertama Saya Laki Siapakah Namanya Ternyata Ternyata Bapak Agak Yang Bapak Ini Orang Departemen IT Boleh Nggak Ini Orang Dalam Nih Gimana Nih Tadi Hampir Bu Titi Peserta Paling Pertama Tadi Bu Titi Oke Mungkin Gimana ya Bapak Mohon maaf Agak Hampir Bu Titi Tadi Gimana Miss Apakah Dilakukan Ulang Pak Yudia Aja Nggak jadi Pak Yudia Begitu Baik Sementara Namanya Saya Tampung Sampai Ditentukan Ini Ada Konglusi Ini Baik Selanjutnya Siapakah Nama Yang Kedua Silahkan Berapa Ibu Berdoa Agar Namanya Bisa Keluar 3 2 1 Iya Ternyata Ibu Asih Mulyani Alhamdulillah Yeay Gak sia-sia Bu Asih Alhamdulillah Diangkut ya Siswanya Berangkat Bu Asih itu Selamat Bu Asih Guru yang Mengisi Absen Pertama Kali Jadi Pertama Itu Bu Asih Nomor Satu Jadi Nggak sia-sia Ya Bu Mengisi Absen Nomor Alhamdulillah Terima kasih Baik Sudah kita Mendapatkan Dua nama Kita akan Mencari Dua nama Berikutnya Kita hitung Bersama 3 2 1 Siapakah Siapakah yang Beruntung Hari ini Ternyata Iya Salsabila Eka Putri Salsabila Eka Putri Ada orangnya Siswa ya Salsabila Bisa Ada ya Oke Baik Dari kelas Berapa Salsabila Dari X IPS 2 10 IPS 2 Nah Ini Mulai Jembu Asih Juga Oke Baik Selamat Salsabila Selamat Ya Salsa Terima kasih Oke Satu lagi Siapakah nama Terakhir Yang beruntung Kali ini 3 2 1 Kita lihat Yang beruntung Adalah M Patan Patur Rahman M Patan Patur Rahman Bisa open Mikrofonnya Apakah ada Di ruangan ini Oke Satu M Patan Patur Rahman Apakah ada Gagak 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 2 Hangus Hangus 3 Aturannya 3 kali ya Satu lagi Saya panggil M Patan Patur Rahman Apakah ada Di zoom ini Gagak Gagak Hangus Baik Kita disk ya Bapak Ibu semua M Patan Patur Rahman Tidak ada Di ruangan ini Saya Oke Kita tutup Kita Akan putar Satu kali lagi Untuk mendapatkan Nama yang beruntung Oke Iya Hampir Pak Aga lagi Ih curang Curang Karena Pak Aga Karena Pak Aga Dua kali Dibreaklist Pak Karena Pak Aga Dua kali Dibreaklist Pak Oke Tentu saja Yang Nama Keduanya ya Miss Dua-duanya Miss Iya Bu Dua-duanya Miss Iya Oke Baik Kalau gitu Kita masih Memiliki Nanti Pak Aga Dikasih sama Ketuanya ya Maaf Pak Aga Kalau gitu Pak Aga Gak usah ngisi absen Baik Satu lagi Dua lagi ya Oke Siapakah yang Beruntung Pak Rendy Repan Yang Bapak atau Ananda ini Pak Rendy Pak Rendy Pak Rendy Gak ada Pak Oke Pak Rendy Apakah Ada Silahkan dibuka Mikrofonnya Pak Rendy Kalau lama Pak Ngitungnya Pak Baik Satu Dua Tidak ada Pak Rendy Halo Gak ada Gak ada Satu lagi Pak Rendy Repsan Yami Apakah Gak ada Tidak ada Oke baik Kita akan Putar kembali Eh Tiga Dua Satu Padahal di bawahnya Ibu Lidian Riyati Kelewat Pak Aga lagi nih Oh enggak Iya Selamat kepada Ibu Tri Rahayu Ibu Tri Rahayu ada Ibu Tri Rahayu ada Satu lagi Siapa kan nama yang beruntung Sepertinya belum ada cowoknya ini Oke Satu lagi Iya Kalau Pak Aga Pak Aga Pak Aga namanya hoki banget Iya ya Pak Aga Jangan-jangan Nama Pak Aga Ada sepuluh Jangan-jangan Pak Aga hoki banget Tutup Pak tutup Hapus Pendentian Sabutase Kayaknya Nanti aplikasi Pak Maaf Nanti aplikasi Pak Oke Jadi Pak Aga Nanti aplikasi Pak Iya Nanti aplikasi Ini aplikasi Pak Aga Ini Pak Aga Satu doang kok Nggak Nisinya sepuluh Oke Oke Satu lagi Semoga bukan Pak Aga Jadi Berdoaannya Oke Siapakah yang didapat Yaitu Ayessa Haura Dari kelas 10 IPS 2 Selamat Ayess Ayess apakah hadir Ayessa apakah ada Di zoom ini Ayess mana Silahkan buka mikrofonnya Angus Tiga Tiga Kemana anaknya Dua Ini PR Bu Bu Asin di PRnya nih Maknya nggak boleh ya Kemana nih orangnya nih Oke Bapak Ibu Udah pindah ke zoom Satu lagi kayaknya Oh gitu Zoom berhasil Tidak Oh begitu Baik Udah pindah Tadi hampir loh Busri Wilujeng Mohon maaf Kita eliminasi Itu aplikasinya Harus ganti Memang Dikit lagi loh Lagi Semoga kali ini Busri Wilujeng Saya ikut berdoa Berdoa Pak Berdoa Pak Berdoa Pak Berdoa Oh Ini yang tadi nih Yang tadi Udah Ini yang tadi Sudah betul Lebih hapus ya Oke Saya putar yang agak banyak Ya Pak Yano Harka Nabila Putri Pak Yano mohon maaf Pak Yano Pak Yano Ternyata berhenti dindang Bila Putri Pak Yano Nabila Putri Nabila Putri Bapak Hadir Nabila Putri Ada di zoom Jadi semua lo Oke Nabila juga sepertinya Sudah tidak ada Tiga Dua Satu Ternyata banyak yang hangus ya Kalau gitu yang sudah keluar Saya akan hapus saja Oke Saya lanjutkan Reva Alena Putri Kriyano Reva Alena Apakah sudah hadir Apakah ada di Iya Pak Ada Ada Yeay Selamat Selamat Kepada Reva Alena Terima kasih Nanti Bapak Ibu semua Yang nama-namanya keluar Disini Silahkan memberikan Nomor Gopengnya Atau nomor Handphone-nya Kepada kami Di Departemen IT SMBPS PGRI Cibino Baik Bapak Ibu Yang saya hormati Demikian rangkaian acara Kita pada Sore hari ini Semoga apa yang kita Lakukan hari ini Bermanfaat Khususnya untuk kita Bersama Dan umumnya Untuk Para hadirin Sekalian Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Serta Ananda Yang telah hadir Dalam kegiatan ISS Sekali ini Sebelum kita Berakhir Saya akan Mari kita berfoto Bersama Mohon kepada Seluruh partisipan Untuk membuka Kameranya Baik Tolong dibuka Kameranya Saya akan ambil Gambarnya Oke Untuk seluruh Partisipan Yang tidak terkendala Dengan kamera Mohon dibuka Baik Sat Tiga Dua Sat Ternyata Halamannya Lumayan Banyak Saya akan Ke Halaman Yang kedua Oh ternyata Tidak Sudah cukup Oke Sudah cukup Ternyata Tidak ada Halaman kedua Semuanya ada Di halaman pertama Baik Terima kasih Atas partisipasinya Saya Ahmad Muhammad Selaku host Dan seluruh Pertugas Dan seluruh Yang bertugas Undur diri Namun Ijinkan saya Menutup Dengan pantun Kembali Karena tadi Saya bukanya Dengan pantun Pakai cakep ya Pak Boleh Oke Siap Pasah dan Membeli roti Cakep Marian Membeli dasi Cakep Usai sudah Pertemuan kita Hari ini Cakep Pantun Intinya Ini adalah Cakep Pantun 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 Terima kasih.